KPK terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Banten saat membesuk suaminya di tahanan KPK, Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmidiani menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Dua hari pasca penggeledahan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan oleh KPK Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmidiani angkat bicara. Usai menjenguk sang suami Tubagus Hairi Wardana di rutan KPK, Ayrin menyerahkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan periode 2010-2012 kepada KPK. Selasa lalu KPK mengambil sejumlah dokumen Dinas Kesehatan Tangerang Selatan terkait proyek pengadaan alat kesehatan periode 2010-2012. Dalam penggeledahan selama 4 jam, di kantor Dinas Kesehatan tersebut penyidik KPK membawa beberapa bundel dokumen. Beberapa dokumen yang disita antara lain yang berkaitan dengan dokumen surat keputusan pengangkatan tupoksi alat kesehatan di Dinas, jumlah kerugian negara, serta siapa pelaku hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, Ella Arifin dan Dipo Andi Muharram melaporkan.